It's you, it's always you Met a lot of people but nobody feels like you So please don't break my heart, don't tear me apart I know how it start, trust me I've been broken Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel aku, Puji Nur Hayati Seperti biasa ya, aku mau sharing aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan tiga orang anak Dan ini aktivitasnya setelah si kakak berangkat sekolah Jadi ini lumayan agak siang ya teman-teman, sekitar setengah delapanan Aku ini sambil ngeberesin ruang keluarga Dan ini anak kedua aku itu lagi ngambek tuh pengen dibetulin tasnya ya teman-teman Ini tas baru datang tadi dianterin sama kurir ya, pesen di online shop gitu Oh ya teman-teman, gimana kabar kalian semua hari ini? Aku doakan mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat Dan untuk teman-teman yang lagi dalam keadaan kurang fit Ataupun yang lagi sakit Aku doakan mudah-mudahan cepat sembuh Jadi bisa beraktivitas lagi seperti semula ya Sebelumnya aku juga mau ucapin makasih banyak ya Untuk teman-teman yang selalu bersedia mengklik video sederhana dari aku ini Mudah-mudahan bisa menghibur dan ada manfaatnya Dan untuk teman-teman yang baru mampir atau baru menemukan channel aku Mudah-mudahan kalian bersedia ya untuk mengklik tombol subscribe-nya Dan tadi anak-anak udah anteng ya teman-teman Jadi aku lanjutin aktivitasnya Ini aku lagi ganti spray di kamar kedua ya Untuk ganti spray disini jarang banget ya teman-teman Yang seringnya itu ganti spray di kamar si kakak Karena kalau di kamar si kakak itu kan sering dipakai buat main anak-anak juga ya Sama buat kadang-kadang ngemiah disana segala macam disana Jadi gampang banget kotornya Dan untuk di kamar ini memang gak ditidurin ya Jadi kan aku tidurnya di ruang keluarga kalau malam Jadi disini gak gampang kotor Dan Alhamdulillah ini untuk ganti spraynya udah beres Tadi waktu aku ganti spray ini anak-anak dimandiin sama pengasuh gitu ya Jadi aku sekarang tinggal ngebajui Sebenarnya untuk aktivitas kalau si kakak udah sekolah itu dimulainya dari subuh gitu ya teman-teman Tadi aku udah masak dulu buat sarapan Udah nyiapin buat hal-hal yang untuk sekolah si kakak gitu ya Tapi aku gak sempet nge-record ya tadi waktu subuh-subuh karena buru-buru Jadi di-recordnya setelah si kakak berangkat sekolah Dan untuk pertengahan tahun ini Insya Allah ya Juli nanti kan tahun ajaran baru Jadi nanti untuk anak kedua aku mau dimasukin ke sekolah TK ya Karena usianya 5 tahun Jadi mungkin nanti aktivitas paginya lebih sibuk lagi ya teman-teman dibandingkan Sekarang ini untuk anak bungsu aku juga mungkin nanti Kalau lihat kakaknya berangkat sekolah ke TK pasti dia juga pengen gitu ya Jadi nanti mungkin agak siangnya itu sepi di rumah ya Karena TK juga itu pulangnya sekitar pukul 10an gitu Mungkin jadi gak terlalu rame kayak seperti ini ya Kalau nanti udah pada berangkat sekolah Dan itu anak kedua udah mandi Ya dia memang orangnya paling hiperaktif gitu ya teman-teman Tadinya itu mau dibajuin di ruang keluarga Tapi ternyata gak mau jadi larinya ke kamarnya si kakak gitu ya Pokoknya kalau kegiatan pagi-pagi itu paling padat Tapi menyenangkan gitu ya teman-teman Karena kan kalau berhubungan dengan anak-anak itu beda ya Jadi lebih ceria gitu ya Apalagi anaknya yang hiperaktif seperti ini Walaupun kadang-kadang suka kesel juga ya teman-teman Karena gak bisa diem banget gitu ya Kalau di rumah kesana kemari takutnya jatuh atau gimana gitu Dan alhamdulillah memang kalau punya anak yang masih balita Terutama ini kan aku anak balitanya ada dua gitu ya Jadi suasana rumah itu lebih hidup ya teman-teman Beda sama kalau ada si kakak aja di rumah itu kayaknya sepi banget gitu ya Alhamdulillah itu udah beres ya ngurus anak-anaknya Walaupun tadi gak mau disisir gitu ya Itu anak kedua aku jadi ya udahlah gak apa-apa gimana dia ya Sekarang ini aku mau lanjut masak nasi ya Karena tadi udah habis ini nasinya Jadi untuk makan siang aku baru masaknya sekarang Dan rencananya aku juga mau bikin cemilan ya teman-teman Ini aku bikin cemilannya udah agak siangan ya teman-teman Jadi tadi aku itu istirahat dulu sebentar gak langsung ke dapur ya Dan ini aku mau persiapan Ini cemilannya bisa juga sih dipakai untuk teman nasi gitu Untuk bahan-bahannya ini ada tahu Ada juga wortel yang udah diparut Terus daun bawang, telur, sama tepung serbaguna ya Untuk tepung serbagunanya seharusnya ini pakai tepung yang bakwan Tapi karena gak ada Aku punyanya yang buat ayam gitu Jadi gak apa-apa aku pakai yang ada aja Untuk mie-nya ini pakai mie instan Direbus dulu Dan ini untuk tahunya dihalusin dulu ya teman-teman Lalu nanti dicampur-campurin semua bahannya Pokoknya ini simple banget ya Untuk cara bikinnya Ini aku bikin cemilan itu Buat persiapan si kakak pulang sekolah ya Karena dia itu kalau pulang sekolah Suka nanyain cemilan gitu ya teman-teman Atau misalnya Nanyain makan sama apa nih katanya gitu Karena ini bisa dipakai Cemilan sekaligus teman nasi Jadi ini bisa multifungsi gitu ya Kalau barang itu kalau makanan Bisa dimakan Sama nasi juga Bisa pakai cemilan juga ya teman-teman Dan ini untuk pelengkapnya Hanya memakai garam, kadu Sama merica aja secukupnya Ini juga bisa ditambahin Sama potongan cabai rawit sebenarnya ya Tapi karena kan anak-anak aku masih kecil gitu Jadi gak mungkin kalau pedas ya teman-teman Memang kalau masih punya anak-anak kecil itu Kita dituntut untuk bisa bikin aneka cemilan gitu ya teman-teman Karena jujur aja aku juga suka bingung Kadang-kadang udah bikin segala macam cemilan Takutnya pada bosen gitu Jadi harus kreatif juga Aku juga suka nyari-nyari resep di youtube Yang mudah aja ya teman-teman Yang bahannya simple gitu Dan itu juga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita Sebagai ibu rumah tangga Dalam membuat aneka makanan ya teman-teman Jadi bener-bener apapun Ternyata bisa diolah Kalau misalnya caranya betul ya Ini juga kan seperti mie Disatuin sama tahu gitu Ternyata bisa jadi makanan yang enak ya teman-teman Pokoknya kalau menurut aku ini menyenangkan banget ya Kalau misalnya bikin cemilan-cemilan yang baru dicoba gitu Takutnya kan ada perasaan gagal juga Atau gimana kalau bikin yang pertama gitu ya Terutama kalau backing gitu ya teman-teman Kadang-kadang kan bikinan pertama itu suka gagal gitu Model-model kue gitu Dan ini si kakak udah ada di lantai dua ya Dia udah pulang sekolah lagi nyantai-nyantai dulu Lalu ini aku kasihin aja cemilannya Untuk adik-adiknya ini lagi bok-bok siang Ini masih panas ya teman-teman Dan sepertinya ini agak keasinan Karena aku tadi nggak koreksi rasa dulu ya pas Bikin adonannya ya teman-teman Tapi nanti kalau udah disatuin sama nasi Ini rasanya pas ya teman-teman Ini kalau dibikin cemilan aja agak keasinan Sekian dulu sharing aktivitasku hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh